Keberadaan bisnis berbasis online di tanah air tak henti mengusik bisnis konvensional. Kalangan perhotelan juga kini mulai terusik aplikasi pemesanan kamar secara online. Adalah aplikasi Airbnb yang dituding telah menggerus okupansi hotel kelas bawah. Kehadirannya di Tenggarai membuat konsumen lebih memilih pesan kamar di aplikasi tersebut karena bisa mendapatkan hunian sementara dengan harga lebih miring. Atas kondisi tersebut, perhimpunan hotel dan restoran Indonesia meminta pemerintah mengambil sikap. Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdhani mengatakan sharing ekonomi tidak menjadi masalah sepanjang dilakukan dengan regulasi yang fair. Namun faktanya persaingan yang terjadi tidak sehat. Haryadi menandaskan pihaknya tidak masalah jika hanya satu atau dua unit akomodasi saja yang disewakan oleh setiap orang. Namun jika ada para pemilik apartemen yang menyewakan dalam jumlah banyak dalam satu gedung, maka hal itu patut dipertanyakan.